Pemirsa Akibat Puluhan Pegawai di DPRD Jabar Yang akan diperingati pada 19 Agustus Melalui konferensi pers di gedung Pakuan Sabtu sore lalu Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat menyatakan Berdasarkan swab tes 38 orang penghuni DPRD Jawa Barat positif COVID-19 7 diantaranya merupakan anggota dewan Ketujuh anggota dewan tersebut pun langsung menjalani isolasi mandiri Di rumah masing-masing sedangkan lainnya di BPSDM Taufik pun menegaskan penyebab hal tersebut adalah kurangnya disiplin menerapkan protokol kesehatan Jalan Jawa Barat ini sudah terpampang semua bagaimana cara mencegahnya Dari mulai masker, cuci tangan, bahkan presiden kemarin datang ke Bandung juga Sudah disampaikan oleh presiden, belum di TV di medsul sebetulnya Jadi kuncinya menurut saya itu adalah disiplin Disiplin itu ya disiplin bermarker, disiplin jarak, disiplin cuci tangan dan lain sebagainya Terus mungkin ada pertanyaan Pak Bagaimana keluarganya Keluarganya insya Allah hari Selasa semuanya disweb Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Bahwa semua kantor itu akan dilaksanakan sweb seluruhnya Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan Melalui kasus DPRD dan Gedung Sate disimpulkan Pola penderita COVID-19 di Jawa Barat Mayoritas orang tanpa gejala atau OTG Dirinya pun menyatakan tingkat kesembuhan OTG cukup tinggi Seperti pada kasus secapa Situasi ini memang darurat ya Sehingga kami pun tanggal 19 Agustus kan ada ulang tahun Jawa Barat Yang tadinya biasanya ada sidang paripurna di tempat DPRD Tapi karena perotap darurat kesehatan gedung ditutup Sedang kita bahas mencari tempat alternatif Jadi yang gedung sate juga sama Nah ini contoh secapa Mbak Dari 1.300an hingga 50an Dari laporan terakhir yang masih dirawat Dan pemulihan Sehingga bisa dibayangkan 1.200 sekiannya sudah kembali beraktifitas Menunjukkan tingkat kesembuhan dari OTG ini relatif sangat tinggi Sementara itu karena kawasan gedung DPRD dan gedung sate masih ditutup Pelaksanaan lokasi kegiatan ulang tahun Jawa Barat pada 17 Agustus pun Akan dialihkan Budi Hartati, Bandung TV